Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya harapkan kalian sebuah video tutorial singkat bagaimana cara mengatasi atau cara memperbaiki atau cara menanggulangi laptop yang kena overheat ya cuman kalau misalnya komputer ya kayaknya ya sama aja lah ya intinya dan sebelum kita ke tutorialnya atau bagaimana cara mengatasi overheatnya cuman sebenarnya kalian udah lihat juga sih disini kalau pinter saya akan membahas dulu apa itu overheat ya tapi overheat ya bukan overheat kalau overheat ya dikata main basket, overheat pas ya overheat itu adalah kelebihan panas pak overheat itu adalah lebih dan heat itu adalah panas jadi kalau misalnya panas berlebih ciri-cirinya nanti laptopnya biasanya langsung mati ya jadi misalnya mau lagi main game ya kan panas banget tuh bisa langsung mati laptopnya dan ada kerugian-kerugian dari overheat itu ya yang kesatu adalah kalau misalnya laptopnya terlalu sering mati ya nanti juga bakal jadi rusak ya kan yang kedua kalau misalnya komponennya panas gitu ya nanti juga bakal rusak juga sama kayak komponen-komponen di studio kalau misalnya panas makanya di studio biasanya itu pakai AC ya jadi biar nggak cepet rusak juga tuh yang ketiga adalah umurnya makin pendek pak ya jadi kalau misalnya panas ya umurnya pendek cepet rusak juga lagi jadi misalnya taruhlah laptop ini misalnya kuatnya 100 tahun nih itu 100 tahun itu pemakaian normal kalau misalnya panas terus ya bisa 1-2 hari lah ya jauh banget gitu kan dan yang keempat adalah laptopnya atau kinerjanya bakal makin berat atau lemot ya dan kalau misalnya kalian wah ini kok laptopnya lemot sih ya coba aja pegang laptopnya panas atau dingin kalau misalnya dingin sih ya itu memang ada masalahnya gitu kan dan kalau misalnya panas ya berarti kalian harus benerin panasnya gitu kan atau ya pokoknya kalian akalin deh ya dan yang kelima adalah kalau misalnya kalian main game kalau misalnya panas ya pasti nge-lag contohnya ini misalnya saya main GTA V nih disini kalau misalnya awal-awal tuh paling 60 fps 60 fps ya awal-awal cuman udah setelah 10 menit panas ya kan 15 fpsnya yaudahlah saya berhenti main game itu dan ya jadi itu adalah kerugian-kerugian dari overheat ya kalau misalnya kalian mau menambahkan silahkan komen di bawah dan disini untuk cara mengatasi overheat itu saya menggunakan cooling pad pak ya kalau misalnya kalian bisa lihat disini ini ada ya ini ada cooling pad ya saya percaya pada cooler master tapi bukan dipromosiin atau di endorse ya ini ingat ini saya beli sendiri dan ini cooling padnya kalau misalnya kalian mau beli ya silahkan kalau misalnya mau pakai yang kayak di belakang itu ya bisa juga cuman nanti deh akan saya jelasin dan disini ininya sebenarnya mau beli yang berapapun bisa cuman kalian harus perhatiin RPM-nya dan merknya juga terserah lah ya dan kalian perhatiin RPM-nya misalnya 7200 RPM nih misalnya kalian mau ngebandingin dua produk misalnya yang 5400 sama 7200 RPM ini fungsinya adalah rotate per menit pak jadi rotate per menit itu seberapa kenceng puterannya dalam waktu satu menit jadi yang 5400 sama yang 7200 ya jelas lebih menang yang 7200 ya dari segi angka juga udah menang ya pokoknya kalian pilih aja yang bagus ya angkanya yang makin gede yang RPM-nya ya biar makin kenceng juga muternya cuman saya kurang ngerti sih dari listriknya tapi ya saya nggak bodo amat juga sih soal listriknya dan disini saya menggunakan satu lagi ya disini pakum dua ini disini bang ini maksudnya apa bang? ini kok udah kayak di opname? ya memang ini memang memang udah kayak di opname gitu kan nih yang saya tuh dan disini ini sebenarnya adalah egg house atau apa sih? knalpot lah ya egg house tuh jadi kayak tempat keluarnya udara panas disini punya saya itu saya beli dua karena karena bolongnya ada dua pak jadi kalau misalnya bolongnya ada satu ya kalian beli satu aja kalau misalnya kalian bolongnya ada satu mau beli dua ya silahkan lah bodo amat dan ini harganya macem-macem ada yang mulai dari 50 sampai 230 ya ini yang 230 nih 230 kalau misalnya kalian mau pakai yang 50 ribu bisa aja ya untuk menghemat uang juga tapi tergantung kebutuhan kalau misalnya kalian laptop ini laptopnya misalnya kalian main laptop nggak pernah pindah-pindah misalnya di meja terus yaudah kalian pakai nggak usah yang mahal-mahal tapi kalau misalnya pingin fiturnya banyak gitu ya yang kayak begini ya lumayan jadi kalau misalnya ini kalian bisa pindahin kesini kalian jepitin gitu jadi kalau misalnya kalian laptopnya dipindahin gitu ya nanti ini bakal kebawa sama laptopnya gitu jadi nggak usah repot-repot pindahin, nyabut, pasang lagi gitu jadi ini udah pasang dan ini pasti yang dari yang 50 sama yang 200 juga pasti beda ya agaknya ya agaknya beda sih fiturnya juga pasti beda gitu kan dan disini fiturnya ada naik-naikin speed jadi speednya ini nggak tahu sampai berapa di websitenya nggak dijelasin di buku panduannya nggak dijelasin tapi kayaknya ini yang lebih GG pak ya ini speednya sampai 13 pokoknya gandeng banget pak ini gandeng gitu lah istilahnya dan disini nanti akan ada suhunya ya misalnya suhunya berapa nih misalnya kalau misalnya kalian main game udah 20 menit nanti ini akan ngebaca suhunya misalnya 50 derajat gitu 50 derajat cuman di websitenya ada tulisan Fahrenheit gitu cuman saya nggak tahu bagaimana cara mengubahnya dari Celsius ke Fahrenheit tapi lebih gampang Celsius ya dan ingat ya ini bukan untuk mendinginkan laptopnya tapi untuk menarik panasnya keluar dan ini fungsinya apa bang? bagus atau nggak? ya justru ini bagus banget pak ini ngebantu banget soalnya kalau misalnya ini panas ya kan panas misalnya di daerah sini nih di bawah keyboard ya kan kalau misalnya panasnya nggak ditarik atau nggak keluar gitu ya nanti ini si laptopnya kan panas tuh baterainya cepet abis jadi apa sih? jadi nge-lag ya kan kalau main game performanya jadi nge-lag juga dan umurnya jadi penek juga ya kan ya itu bakal jadi bahaya banget ya jadi kalau misalnya kalian tarik ya pakai ini si anginnya tarik gitu ya kan keluar jadi laptopnya adem-ayem ya main game apapun nggak akan nge-lag ya cobain aja dan kalau misalnya kalian bertanya nih bang kalau saya itu mainnya game-game AAA game kekinian kayak Nier Automata The Witcher 3 gitu kan kayak apa sih Just Cause 3 mungkin ya ini saya saranin untuk kalian pakai ya kenapa? karena misalnya nih kalian main Rise of the Tomb Raider misalnya nih main Rise of the Tomb Raider kalian nggak kuat di medium misalnya ya karena panas ya kan di low juga udah panas tapi setelah kalian pakai ini ya bisa aja kalian setting ke medium sampai high karena ya ini untuk narik panasnya juga dan kenapa game itu nge-lag saat diganti presetnya atau setting high ya karena bukan karena nggak kuat tapi karena panas ya kan dan jadi segitu doang videonya mungkin ini sepertinya bukan video tutorial sih ini video kayak teori gitu teori saya dan cukup segitu doang tutorialnya dan teorinya jadi jangan lupa untuk like, share, dan subscribe seperti biasa nama saya Ray dari Tutorial Kasih dan thanks for coaching bye-bye sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax